Hai ya kali ini saya akan membagian tips untuk merangkai besi dekcor ya di besi yang saya pakai kali ini atau besinya yang saya gunakan adalah besi 10 net dan baloknya besi balok yang saya buat seperti ini nah apapun yang saya lakukan tidak harus teman-teman tiru silahkan lebih belajar di channel yang lain atau belajar kepada orang lain lagi saya bukanlah siapa-siapa tetapi ini adalah cara saya pembuatan besi balok harus lebih tinggi daripada mal kurang lebih 3 cm karena besi nanti akan masuk kedalamnya nah besi bagian atas tersebut yang dua batang tersebut saya buat khusus agar tercok tercor dalam tek beton yang bagian lantainya bukan bagian beloknya apapun yang saya lakukan tidaklah harus disiru setelah ini dan setelah besi balok dimasukkan ke dalam mal balok kini kita melakukan penyusunan ataupun penganyaman besi lantainya seluruh balok sudah terpasang maksudnya besi balok sudah terpasang dan besi yang belum sempat diikat dan diikat dulu nah ini yang saya maksud besi balok tersebut harus lebih tinggi daripada lantai dek beton ini agar besi bisa kita masukkan ke dalamnya dan begitu keseluruhannya harus tetap tinggi ya sekarang ini pembagian besi di sini saya membuat ukuran jarak-jarak besi itu yaitu 25 cm jadi semuanya itu dibagi seluruhnya agar sama dan di sisi sebelahnya juga dibuat seperti itu kemudian jika setelah dibagikan semuanya ukurannya 20-25 cm maka dimasukkan besi seperti ini ya jika ada kesalahan janganlah bukanlah untuk ditiru ya teman-teman untuk pendatang baru ataupun pengunjung baru silahkan lihat channel playlist saya untuk video-video yang bermanfaat lainnya nah potonglah besi sesuai dengan ukuran lebar lantai dan masukkan seperti yang terlihat dan seluruh besi di H atau L dibengkokan ujungnya nah besi tersebut masuk di dalam balok atau besi balok ini adalah hanyaman pertama nah disini saya buat besi U seperti ini ada tujuan tersendiri semoga teman-teman bisa mengetahui apa tujuan membuat besi seperti itu dan saya ikat keseluruhannya dan seperti inilah besi yang saya buat tadi liter U tadi ya nah setelah selesai hanyaman pertama maka hasil seperti ini ukuran jarak besi dari besi yang lain 25 cm dan setelah selesai yang ini kini kita melakukan penganyaman yang kedua nah ini adalah hanyaman yang keduanya nah besi hanyaman yang kedua dia juga masuk di dalam besi balok buah u selamat menikmati 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 dan langkah selanjutnya setelah bersih itu semuanya adalah dengan melakukan pengacuran dan sebelum melakukan pengacuran disiram terlebih dahulu sebanyak maya triplek tersebut agar hasil curan tersebut di bagian bawah dek itu nantinya mulus selamat menikmati silahkan lihat channel playlist saya untuk episode pertama pembuatan mal hingga perakitan pesi dan pengacuran nantinya sampai ketemu di video berikutnya semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati